Ketua Umum PSSI Eric Thohir mengakui tengah membujuk klub Liga Inggris Ipu Siftown untuk bisa melepas Elkan Bucknod ke Timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia akan berjuang dalam laga perebutan tiket ke Olimpiade 2024 Paris. Untuk memperebutkan tiket ini, Timnas U23 Indonesia dijadwalkan akan menghadapi tim wakil Afrika gini. Skuad Garuda Muda akan melawan gini dalam laga playoff Olimpiade 2024 di Clairvertain, Paris, pada Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Menghadapi laga penting ini, PSSI pun mencoba membuat Timnas U23 Indonesia tampil dengan skuad terbaik. Pasalnya, laga melawan gini ini akan menjadi langkah terakhir buat Tim Merah Putih dalam perebutan tiket ke Olimpiade 2024 Paris. Namun, jelang melawan wakil asal Afrika tersebut, PSSI pun masih berusaha. Eric Thohir mengakui bahwa saat ini pihaknya masih berusaha menambah beberapa pemain andalan skuad Garuda Muda. Salah satu pemain yang diincar PSSI agar bisa membantu Timnas U23 Indonesia merebut tiket ke Olimpiade 2024, yakni Elkan Bakmot. Orang nomor satu di PSSI itu mengaku saat ini pihaknya tengah membuju Ipswich Town agar bisa melepas Elkan Bakmot ke Timnas U23 Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini juga telah membuju klub asal Jepang yakni Cerezo Osaka agar bisa melepas Justin Hupner juga. Kami sedang mencoba menarik Elkan Bakmot karena Bristol Rovers, klub yang meminjamnya, sudah tidak bermain. Ujar Eric Thohir saat diperingatan ke-26 tahun kementerian BUMN di TMI, Jakarta Timur, Minggu, tanggal 5 Mei tahun 2024. Ipswich Town, klub Elkan Bakmot, juga sudah naik ke Premier League, ucapnya. Mantan pemilik Inter Milan itu mengaku tengah merayu atau membuju agar klub mereka mau melepas pemain ke Timnas U23 Indonesia. Nah, kita lagi coba merayu untuk bisa melepaskan, tetapi Justin dan Elkan mau, kata Eric. Jadi kalau ini bisa semuanya gabung di Paris, ini kekuatan penuh pertama kita, jelasnya. Selama ini ya kita lihat kemungkinan-kemungkinan itu, tuturnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!